pemeriksaan penunjangnya ada banyak kita biasanya mengenal ada yang namanya rapid antigen ini yang lagi hits sekarang swab antigen saya positif, swab antigen saya positif nah itu rapid antigen kemudian ada yang namanya real-time PCR SARS-CoV-2 ini yang biasanya diambilnya dari hidung maupun dari tenggorokan, dua tempat dan kemudian yang pada saat awal-awal itu belum ditemukan rapid antigen itu kita mendeteksi ada yang namanya rapid antibody IgG dan IgM nah kemudian ini kita lihat kalau gambar yang sebelah sini itu ini orangnya udah baal, udah gak ada rasa ya dia sudah sampai bisa bergaya disweb setiap hari ya mungkin nakes dan yang lain-lainnya udah bosen disweb-web lagi tapi inilah merupakan gold standardnya untuk pemeriksaan COVID-19 jadi kita sekarang puji Tuhannya dengan adanya perkembangan penelitian COVID-19 ini kita sudah gak susah lagi dalam menegakkan diagnosis yang kita sekarang fokus adalah kita kesulitan dalam menangani COVID-19 ini terutama gejala yang beratnya nanti saya akan jelaskan di belakang mengenai banyak sekali mungkin pertanyaan tentang kalau sudah swab antigen harus PCR lagi atau enggak atau misalnya atau saya udah cukup antigen aja atau saya antibody aja IgG-Ig, nggak usah yang lain nah nanti saya akan jelaskan di belakang nah tetapi untuk pemeriksaan penunjang sendiri kita itu gak cukup hanya dengan rapid antigen atau enggak PCR karena kalau rapid antigen dan PCR itu hanya untuk diagnostik saja artinya oh kita tahu bahwa pas ini benar terkonfirmasi COVID-19 tetapi efek atau akibat dari COVID-19 ini harus dilihat, harus dinilai dari pemeriksaan yang lain yaitu dari pemeriksaan darah lengkap penanda inflamasi atau peradangannya mungkin ini juga sudah hits di kalangan di WA ada yang namanya di-dimer atau kekentalan darahnya prokalsitonin apakah ada infeksi tumpangan atau infeksi sekunder dari bakteri selain dari virus COVID-nya sendiri dan juga pemeriksaan ronsen atau CT scan dada ini hal yang penting kenapa kita pada pasien-pasien terutama yang gejalanya moderate to severe atau sedang keberat kita perlu untuk melakukan pemeriksaan workup tambahan di luar untuk diagnostik saja nah jadi ini perbedaan PCR dan rapid antigen jadi dua-duanya itu tetap sama-sama dilakukan swab atau hidungnya dicolok seperti itu dengan kapas beras gitu ya kalau kita dilihat di sini nah bedanya adalah kalau PCR itu kita mendeteksi materi genetiknya jadi materi genetik si COVID ini di amplifikasi atau jumlahnya diperbanyak dengan metode PCR-nya sendiri sehingga kita kalau misalnya nilai CT value-nya rendah berarti itu tuh amplifikasinya dengan amplifikasi yang rendah dengan kita mengulang tanda itu kita bisa mendetek nah itu jadi dia gold standard atau pemeriksaan baku emas artinya kalau PCR-nya positif berarti itu sudah kita bisa diagnosis sebagai COVID gak bisa ngelak lagi gitu kalau antigen itu kita hanya mendeteksi proteinnya saja jadi kalau kita lihat struktur virus itu yang tadi ada banyak struktur protein yang lain bukan materi genetiknya jadi dia juga spesifik untuk COVID-19 dan dia cepat biasanya nah ini biasanya bisa dikombinasi tetapi kalau seandainya antigennya negatif tapi gejalanya muncul maka harus ditindak lanjut dengan PCR nah kemudian kalau pasien-pasien yang dirawat juga kita gak cukup dengan antigen saja sebenarnya dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu mengatakan kalau pasien sudah swab antigen positif dengan ada gejala kayak tadi demam, batuk, pilak, panas dan memang ada kontak dengan kluster COVID-nya sendiri atau tinggal di daerah yang endemis COVID-nya sendiri ya sekarang semua sudah daerah sudah endemis COVID sudah pandemi jadi mereka sudah dianggap terkonfirmasi karena antigen ini 95% pasien yang dilakukan swab antigen PCR-nya akan positif tetapi untuk kepentingan klaim dan kepada kementerian kesehatan kita kadang-kadang perlu untuk melakukan tes PCR untuk pasien yang dirawat inap seperti itu jadi sebetulnya apakah swab antigen saja sudah cukup ya kalau kita bisa menerima bahwa itu adalah memang kita COVID-nya terkena COVID-nya ya sudah tidak perlu dilanjut juga gak apa-apa karena nanti saya akan jelaskan sebetulnya nilai CT value yang didapat dari PCR juga tidak terlalu berpengaruh terhadap klinis pasien seperti itu nah sementara untuk yang antigen antibody yang tadi saya bilang ini antibody IgG dan IgM ini itu adalah mendeteksi antibody artinya respon tubuh yang muncul terhadap adanya infeksi COVID-19 jadi COVID-19 itu kan ibarat kata sebagai musuh yang masuk ke dalam tubuh kita nah antibody IgM IgG itu dia sebagai mekanisme pertahanan tubuh kita jadi setelah virus itu masuk membajak tubuh kita sel-sel pertahanan tubuh kita tentara tubuh kita itu membentuk IgG dan IgM untuk pelawan sehingga itu sebenarnya tidak bisa mendeteksi infeksi secara akut kecuali IgM tapi itu juga tidak spesifik dia hanya bisa mendeteksi oh bahwa orang ini pernah terkena COVID biasanya kalau misalnya IgG-IgM-nya positif nah yang vaksin yang sudah divaksin itu juga pasti IgM-IgG-nya akan positif gitu jadi ini gak bisa dipakai untuk diagnosis jadi dia bisa samar karena yang divaksin pun akan positif karena vaksin itu kan kita memberikan virus yang dilemahkan otomatis tubuh kita akan membentuk antibody-nya antibody-nya akan kedetek selamat menikmati